Kalau udah terima di situ ya? Iya, nanti saya pasang dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sebenarnya ada beberapa yang menurut gue jauh lebih mahal daripada Aion. Tadi gue beli beberapa aja yang menurut gue menarik. Terus gue juga beli Yuzu. Seger banget nih. manisnya pas sama gulanya berapa nih? oh 17 oke, gue penasaran ini gue beli mochi yang katanya kalau ke papaya harus banget nyobain, tapi ini kayaknya abis kita makan berat dulu ya gue tadi dia punya pilihan untuk makanan beratnya itu lumayan dikit ya menurut gue jadi tadi gue beli yang menurut gue menarik gitu guys, cuman ini mengandung ibap ya guys jarang-jarang kan maksudnya gue, kayaknya di ion gak ada yang mengandung ibap gini jadi tadi pas gue, ih kayaknya menarik nih gitu ya bau-bau kimchi gitu jujur ini keliatan enak sih, keliatan enak ya tadi gue juga udah panasin dia bilang maksimal cuma 1 menit oke, sebelum makan kita doa dulu hmm, oh ada kimchi nya juga ini segini harganya 43.500 gila, luar panas banget guys oke pertama pastinya gue cobain doang dagingnya daging favorit gue makan pertama nasinya pulen banget pertama dagingnya tidak alot sama sekali hmm, enak hmm cuma menurut gue rasanya tuh kurang kurang strong gitu ya kurang, maksudnya mau pedas, mau manis, mau asin gitu jadi rasanya tuh light banget kimchi nya kimchi nya asem, enak sekali banget wah, segini sih oke, oke banget sih dagingnya banyak banget hmm hmm untungnya si kimchi nya ini rasanya tuh lebih nonjol ya asem gitu kan jadi pas dimakan sama dagingnya tuh mantul hmm enak hmm berhubung gue belum pernah menemukan kayak beginian terus udah gitu mengandung ibap juga pake daging ibap juga jadi di mulut gue tuh kayak rasa baru tapi enak gitu loh dan gue suka gitu gue suka rasa baru di mulut gue hmm kita next ke ini ya sushi ya sushi sushi nya ini dibanding yang lain jujur gue lebih menarik yang beginian deh isi timun sama mungkin ada kayak wijen gitu kita coba ya hmm apakah rasanya mirip-mirip kayak yang di ion atau gak kita coba ukurannya besar ya hmm yang pertama yang menurut gue ya nasi nya dia rasanya lebih enak jadi nasi nya tuh udah ada rasa lebih apa ya lebih ada bumbu gitu loh manis manis tipis banget gitu dia timun doang sih hmm enak dan dia lumayan isinya apa rollannya lumayan tebel-tebel gitu loh ini tadi 32 ribu kita tuang kesini jadi lebih balance gitu ya ada asin nya dia yang asin nya lumayan dikit sih ini cuma satu doang kalau lo mau beli lagi tadi ada 2 ribu ya kalau gak salah hmm asin nya wow asin nya nonyol banget enak ini nih ini nih mochi nya gokilnya mochi nya gue udah gak sadar harusnya sih mantep ya harusnya satunya ini 12 ribu loh lumayan neh tapi memang segitu sih jadi sebenernya rasanya banyak ya ada macala apa gitu cuman kayaknya yang kalau gue nonton orang-orang tuh paling enak itu ya yang rasanya yang mochi ini eh mochi ini yang rasa strawberry gemoy banget asli genet-genet dan dingin langsung ya wah guys enak banget enak banget pertama lo makannya harus dingin jadi pas beli harus langsung makan kedua dia punya luarnya ini kulitnya ini kenyal banget dan karena dia dingin enak banget terus dalemannya itu kan apa namanya red bean kacang merah sama ada stroberi nya kan stroberi nya sih gue belum-belum-belum kegigit tapi kacang merahnya manis dan lembut sih enak banget coba ya stroberi nya hmm untung gue ngambil yang lain gue milih yang stroberi jadi gini pas kena stroberi nya stroberi nya sih memang gak terlalu gede ya tapi ada asemnya manisnya kenyalnya dinginnya wah guys ini enak banget enak banget 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 jadi lorang harus banget coba ini sih hmm 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 yaudah guys segita dulu aja vlog gue hari ini jangan lupa untuk lain komen share dan subscribe bye harus banget ya guys kalo ke papaya cobain mochi nya parah enak banget ya yang stroberi enak banget ya